Pernyataan Ketua KPK Agus Harjo soal kebarahan Presiden Jokowi yang meminta untuk menghentikan kasus korupsi IKTP Setia Dofanto membuat kehebohan di tengah proses tahapan Pilpres 2024. Kini Presiden Jokowi memberikan jawaban atas pemberitaan yang kini sudah kebeluas. Jokowi justru merasa heran dengan Agus Harjo yang menyampaikan pernyataan tersebut kepada media dan harus diramaikan di momen seperti sekarang ini. Jokowi pun langsung memberikan sejumlah bukti untuk mendukung bantahannya itu. Pertama, ia justru malah meminta Setia Dofanto untuk mengikuti proses hukum yang menjeratnya terkait kasus IKTP. Kedua, menurut Jokowi bukti lainnya adalah terkait proses hukum terhadap Setia Dofanto yang terus berjalan. Dan yang ketiga, Jokowi mengatakan jika Setia Dofanto pada akhirnya sudah dihukum dengan fonis hukuman penjara selama 15 tahun. Jokowi bahkan mengaku pertemuan yang dikatakan oleh Agus Harjo tersebut tidak ada dalam jadwalnya. Yang pertama coba dilihat, dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Nofanto, Pak Setia Dofanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas, berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Dofanto juga sudah dihukum, difonis, dihukum berat. 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dukaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu apa ya, Pak? Pertemuan, Pak. Saya suruh cek. Saya sehari itu beri apa? 10 pertemuan. Saya suruh cek. Di apa? Di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Tolong di cek. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!